Nah sehat, Ijan. Tips menahan marah. Hai teman-teman, pernahkah kalian marah? Tentu pernah bukan? Yuk kita belajar tips menahan marah. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan membaca Ta'aul. Aduh! Allah subhanahu wa ta'ala berkirma, Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Arab ayat 200 Diam diri saat marah dan tahan lisan, rat-rat. Aduh! Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu marah, maka diamlah. Hadis Ruwayat Ahmad Merubah posisi saat marah agar lebih dekat dengan tanah. Karena hal itu mampu merendahkan diri dan membuang kesombongan. Hadis Ruwayat Ahmad Aduh! Hadis Ruwayat Ahmad Rasulullah, salallahu alaihi wasalam bersadar, Apabila salah seorang kalian marah, saat itu ia sedang berdiri, maka hendaknya ia duduk. Jika marahnya tidak hilang, hendaknya ia berbaring. Hadis Ruwayat Ahmad Wudu Aduh! Aduh! Bismillahirrohmanirrohim Marah itu dari syatan. Ia dicipta dari api. Sesungguhnya api padam dengan air. Jika salah seorang kalian marah, hendaknya ia berwudu. Hadis Ruwayat Abu Dawud Banyak berjikir kepada Allah saat marah. Aduh! Astagfirullah al-Azim Astagfirullah al-Azim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, Bila mereka ditimpa waswas dari syatan, Maka mereka ingat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surah Al-Arab ayat 201 Sampai jumpa di video selanjutnya.